Oke, berikut ini penjelasan untuk materi asam basah Secara singkat, konsep asam basah ada tiga teori yang dipelajari di SMA Yang pertama, teori Arrhenius menyatakan asam itu yang menghasilkan ion H+. Contohnya, kalau asamnya asam nitrat, HNO3, maka dia akan terulai menjadi H+, dan NO3- Sedangkan, basah adalah zat yang menghasilkan OH- Dalam air contoh, KOH terionisasi menjadi K+, dan OH- Teori yang kedua, ringkas dari video sebelumnya adalah teori Bronsted-Lowry Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat senyawa yang melepas H+. Di sini, HNO3 menjadi asam, karena melepaskan H+, ditangkap oleh H2O menjadi H3O+. Maka, ini menjadi asam satu, basah dua, dan ini menjadi asam dua, basah satu Pasangan, salah enggak saya masang ini Pasangan asam satu dan basah satu, kemudian basah dua dan basah asam dua itu disebut dengan pasangan asam basah konjugasi Teori yang ketiga adalah teori asam basah Lewis Dimana, menurut Lewis, lihat dari struktur Lewis-nya, yang ini misalnya BF3, dia akan berikatan dengan F-min membentuk BF4, gitu kan Maka, yang menyumbangkan ion, itu akan menjadi, disini Ion florida itu akan menjadi asam Sementara boron tetelah florida akan menjadi basah, gitu kan Sifat dari asam basah Kalau asam itu, rasanya masam Dia korosif, artinya menyebabkan karat Menghasilkan H+, kemudian ketemu kertas lakmus Kertas lakmus berubah menjadi merah pH-nya kurang dari 7 Bereaksi dengan logam Kemudian bereaksi dengan karbonat Jadi kalau ada rentang pH 0 itu di tengah 14 paling besar Eh, 0 di tengah Kok nulisnya di tengah sih? 7 yang di tengah itu Gitu ya, jadi semakin ke kiri Asamnya makin kuat Dan semakin besar Basahnya yang makin kuat, gitu Berikutnya Sifat basah itu cirinya Rasanya pahit, licin, kaustik, gitu kan Contoh kayak lihat sabun, gitu kan Atau deterjen, ini gambarnya Bisa membirukan kertas lakmus pH-nya lebih dari 7 Menghasilkan OH-min Bereaksi dengan asam Menghasilkan garam dan air Disini identifikasi asam basah Sudah kita lakukan Ada yang kemarin menggunakan kunyit Ada yang menggunakan Rembang sepatu Bugain finu, dan lain-lain Ini contoh Alat yang bisa digunakan Ini yang namanya pH-meter Ini kertas lakmus Yang ini Alat indikator Universal Berikutnya Penentuan pH larutan Kita harus paham dulu Asam itu ada kelompok Asam yang banyak terion Di air Menhasilkan Ion H+, Itu asam Ada asam kuat Dan ada asam Ada Asamnya ada 2 Asam kuat Asam lemah Basahnya ada Basah kuat Basah lemah Kalau di video Patreon yang Tampilkan itu Ada 7 asam kuat Ini baru 6 Cara mengepalnya HCL HBR HI HNO3 H2SO4 HCLO4 HCLO3 Ini kurang 1 lagi Sementara Basah kuat Ambil dari Seluruh golongan 1A Diberi OH Dan golongan 2A Diberi OH- Ini rumus Dari pH Dari asam Yaitu Kalikan dari Molaritas asamnya Dengan Valensi Valensi itu Jumlah atom H Kalau HCL Hnya 1 Kalau H2SO4 Valensinya Ada 2 Untuk asam kuat Tidak ada Valensi lebih dari 2 Maksimal 2 Yaitu H2SO4 Sementara Kalau basah kuat Hitung Valensi basah Dari jumlah OH- NOH Itu OH- Valensinya 1 Kalau CA OH 2 kali Itu valensinya 2 Jumlah OH- Setelah Dapet Kalau rumus pH Dia langsung Min log H Plus Kalau POH Mencari OH- Min dulu Min log dari OH- Min baru pH-nya 14 Dikurang dari POH Karena jumlah dari pH Ditambah dengan POH Harus sama dengan 14 Ini jadi Konstanta water Tetapkan air Untuk asam lemah Artinya Dia terionisasi Di air itu Kurang dari 100% Sangat sedikit Itu asam yang Lemah Misalnya Disini ada HCN Asam cyanida Ini Asam cukat Atau setat H3COH Ada H2S Contohnya Sebenarnya Banyak lagi Di alam Rumus asam lemah Itu Bisa Menggunakan Akar kama Ka x MA Baru Kita cari Ke pH Min log H+, Bisa juga Dengan Mencari Alpha Itu Derajat Ionisasinya Setelah Dapat Alpha Akar Ka Ma Itu Dia Kita cari H+, Yaitu MA Dikalikan Dengan Alpha Berapa Persen Terionisasi Baru pH Sama Min log Konsentrasi H+, Pada Bahasa lemah Disini Nak H+, Itu KB Dikal MB Akarnya Kemudian Kita cari POH Min log Dari OH Min Alpha Ka Per MA Baru Konsentrasi OH Min Jadi Bahasa Itu B Jadi KB Kali MB Baru Atau Alpha Sama Akar KB Kali MB Saya juga Dengar Rumus M Itu Dapat Dapat Dari Molaritas Basah Dikali Derajat Ionisasi Karena Dapat OH Min POH Itu Akar POH Sama Dengan Min log Dari OH Min Baru Terakhir Rumus PH 14 Dikurang POH Itu PH Jadi Kalau Basah Itu Melewati 14 Karena Semakin Dekat Ke Ara 14 Basah Nya Makin Kuat Ini ada Contoh Soal Ujian Nasional 2018 Disini Ada Dua Wadah Wadah Pertama 100 Milliliter Berisi Larutan HNO3 HNO3 Itu Konsentrasinya 10 Pangkat Min 3 Molar Artinya Ini Asam Kuat Ibu Kasih Simbol AK Sementara HCOH Itu Asam Lemai Ibu Simbol AL Analisis Dulu Kedua Larutan Mempunyai PH Sama Dengan Tiga Pernyataan Kedua Kedua Larutan Merupakan Asam Kuat Pernyataan Ketiga Ini Ada Lima Pernyataan Kita Disini Menyari Mana Pernyataan Yang Tepat Level Soal Seperti Ini Yang Level Soal Analisis Bukan Hanya Mencari Nilai PH Tapi Menganalisis Mana Dari Pernyataan Itu Yang Tepat Kalau PH Konsentrasi OH Min Dulu Dicari OH Min Sama Dengan MB Kali VB Koalensi Basanya Satu Sepuluh Pangkat Min Tiga Dapatkan OH Min Terus Maka PO PH Min Log Dari Sepuluh Pangkat Min Tiga Dapat Nilai Tiga Jadi Yang Ini PH Tiga Untuk HNO Tiga Yang Untuk HC OOH Itu Kita Lihat Akar KMA KA 10 Pangkat Min 4 Dikalikan 10 Pangkat Min 2 Diakarkan Konsentrasi H plus Sama Juga Dapat Akar KMA 10 Pangkat Min 4 Kali 10 Pangkat Min 2 Dapat 10 Pangkat Min 6 Akarnya 10 Pangkat Min 3 Pihanya Dapat 3 Sama Itu Benar Pernyataan 1 Keduanya Merupakan Asam Kuat Itu Salah Satu Asam Kuat Satu Asam Lemah Kedua Larutan Dapat Mengubah Warna Lakmus Biru Benar Menjadi Lakmus Merah Kedua Larutan Terionisasi Sebagian Salah Kedua Larutan Mempunyai Konsentrasi H plus 10 Pangkat Min Benar Jadi Jawaban Yang Benar Itu Satu Tiga Dan Lima Cendol Sehingga Ini Soal Ini Jawabannya Gitu Ya Nah Ini Analisisnya Secara Rinci Yang Ibu Petri Jelaskan Tadi Bisa Dilihat Kalau HNO3 Itu Asam Kuat Maka Rumus Asam Kuat Sementara HCOH Atau Asam Format Asam Asam Lemah Maka Rumus Asam Lemah Akar Kama pH Nya Sama Dapat Nilainya Tiga Semua Berikutnya Peranan Asam Dan Basah Dalam Berbagai Bidang Kalau kita Lihat Obat Sakit Sakit Artinya Sakit Sakit Lampung Menghasilkan Banyak Asam Lampung HCL Maka Dinetralkan Dengan Yang Bersifat Basah Asam Ketemu Basah Akan Jadi Netral Maka Sifat Dari Obat Sakit Ma Itu Adalah Basah Kemudian Kedua Kita Lihat Pada Obat Sengatan Lebah Yang Mengandung Senyawa Basah Untuk Menetralisir Senyawa Asam Yang Dikeluarkan Oleh Lebah Karena Lebah Itu Kalau Memasukkan Sengatan Ke Bagian Tubuh Kita Jadi Bengkak Jadi Cari Obat Yang Sifatnya Basah Untuk Menetralisir Obat Sengatan Tawon Itu Mengandung Senyawa Ini Basah Yang Dikeluarkan Oleh Tawon Tadi Nyebutnya Asam Di Atas Basah Posisinya Ini Kurang Konsisten Tulisan Bukunya Berikutnya Demikianlah Sisi Sebenarnya Banyak Aplikasi Asam Dan Basah Kalau Kita Lihat Besi Itu Lebih Mudah Cepat Berkarat Logam Itu Kalau Ketemu Dengan Senyawa Asam Karena Akan Teroksidasi Berikutnya Kalau Kita Menerapkan Pada Hujan Asam Artinya Banyak Kandungan Asam Yang Terkandung Di dalam Kandungan Air Hujan Sehingga Terjadi Hujan Asam Itu Efek Yang Terjadi Di lingkungan Yang harus Kita Belajari Jadi Setelah Belajar Asam Bahasa Tau Tau Penggunaan Yang Bukan Hanya Sekedar Teori Terima Kasih Tau 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 Tau